Hai teman-teman, sekarang mari kita belajar tentang membuat model matematika dan melukis sistem pertidaksamaan linier dua variable. Sistem pertidaksamaan ini dapat digunakan atau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan jika dimanfaatkan dengan sesuai, mampu menyelesaikan permasalahan secara kontekstual. Seperti apa ya penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari? Tahap awal proses adalah mengubah informasi-informasi dalam soal cerita menjadi suatu sistem pertidaksamaan linier. Tahap ini dinamakan tahap menyusun model matematika. Setelah itu menggambar dan menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier yang telah diperoleh. Untuk mengetahui seperti apa penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman perhatikan contoh berikut ya. Misalnya, Yanti memiliki perusahaan penghasil Nata de Koko. Perusahaannya mampu menghasilkan dua jenis barang, yaitu barang A dan barang B. Masing-masing jenis tersebut dibuat dengan menggunakan dua mesin, yaitu mesin 1 atau M1 dan mesin 2 atau M2. Menurut Yanto, sebagai kepala bagian produksi, untuk membuat satu barang A, memerlukan waktu tiga jam di mesin M1, dua jam di mesin M2. Sedangkan untuk membuat satu barang B, memerlukan waktu dua jam di mesin M1 dan dua jam di mesin M2. Dalam satu minggu, mesin M1 dan M2 dapat digunakan masing-masing selama 60 jam dan 50 jam. Dari contoh tadi, teman-teman dapat membuat model matematikanya. Tentukan terlebih dahulu X dan Y. Misalkan, X sama dengan menyatakan banyaknya nilai barang A. Lalu Y sama dengan menyatakan banyaknya nilai barang B. Selanjutnya, bagaimana cara membuat model matematika berdasarkan contoh tadi? Dengan bantuan tabel, dapat membantu teman-teman untuk membuat model matematikanya. Perhatikan tabel berikut. Nah, ternyata model matematikanya berupa sistem pertidaksamaan. Berdasarkan tabel tersebut, dapat disusun sistem pertidaksamaan liniernya. Yaitu, 3X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 60. 2X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 50. X lebih dari atau sama dengan 0. Y lebih dari atau sama dengan 0. Karena banyaknya barang A dan barang B tidak mungkin negatif, maka kita tambahkan syarat X dan Y harus lebih dari atau sama dengan 0. Setelah menentukan model matematikanya, tahap selanjutnya yaitu melukiskan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier yang telah diperoleh. Bagaimana cara melukiskan daerah penyelesaianya untuk melukiskan garis 3X ditambah 2Y sama dengan 60? Teman-teman, tentukan dulu titik pada sumbu X maupun sumbu Y. Sebelum menemukan titik sumbu X maupun Y, carilah nilai X dan nilai Y dengan cara sebagai berikut. Jika X sama dengan 0, maka 3X ditambah 2Y sama dengan 60. 3 dikali 0 ditambah 2Y sama dengan 60. 3 dikali 0 hasilnya 0 ditambah 2Y sama dengan 60. Y sama dengan 60 dibagi 2Y sama dengan 30. Jika Y sama dengan 0, maka 2X ditambah 2Y sama dengan 60. 3X ditambah 2 dikali 0 sama dengan 60. 3X ditambah 0 sama dengan 60. X sama dengan 60 dibagi 3 X sama dengan 20 Sekarang kita bisa melukis garis 3X ditambah 2Y sama dengan 60 dengan bantuan tabel sebagai berikut Selanjutnya gambarlah koordinat kartesius Lalu buatlah garis dari 3X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 60 Yang memotong sumbu X yang tadi kita peroleh yaitu X nya 20, Y nya 0 dan sumbu Y X nya 0, Y nya 30 Terakhir gambarlah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 3X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 60 Bagaimana cara menggambarnya pada grafik ya? Karena tanda pertidaksamaannya kurang dari atau sama dengan, maka arsirannya mengarah ke sebelah kiri garis Daerah yang diarsir adalah daerah penyelesaiannya Berikutnya melukiskan garis 2X ditambah 2Y sama dengan 50 Lalu tentukan titik pada sumbu X maupun sumbu Y Carilah nilai X dan nilai Y Masih ingat kan cara mencari nilai X dan nilai Y? Jika X sama dengan 0, maka 2X ditambah 2Y sama dengan 50 2 dikali 0 ditambah 2Y sama dengan 50 0 ditambah 2Y sama dengan 50 Y sama dengan 50 dibagi 2 Y sama dengan 25 Jika Y sama dengan 0, maka 2X ditambah 2Y sama dengan 50 2X ditambah 2 dikali 0 sama dengan 50 2X ditambah 0 sama dengan 50 X sama dengan 50 dibagi 2 Hasilnya X sama dengan 25 Sekarang kita bisa melukis garis 2X ditambah 2Y sama dengan 50 dengan bantuan tabel Teman-teman masih ingat kan cara melukiskan garis pertidaksamaan sebelumnya di koordinat cartesius? Buatlah garis dari 2X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 50 Pada koordinat cartesius yang memotong sumbu X yang tadi kita peroleh Yaitu X nya 25 Y nya 0 Dan sumbu Y X nya 0 Y nya 25 Terakhir gambarlah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 2X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 50 Daerah yang diarsir adalah daerah penyelesaiannya Teman-teman juga masih ingat kan cara mengarsir daerah penyelesaiannya? Karena tanda pertidaksamaannya kurang dari atau sama dengan Maka arsirannya mengarah ke sebelah kiri garis Terakhir tentukan daerah penyelesaian dari X lebih dari atau sama dengan 0 Dan Y lebih dari atau sama dengan 0 Karena tanda pertidaksamaannya lebih dari atau sama dengan Maka arsiran pada Y lebih dari atau sama dengan 0 mengarah ke sebelah kanan garis Sedangkan X lebih dari atau sama dengan 0 mengarah ke atas atau kanan garis Dari empat arsiran yang telah dilukiskan Tampaklah daerah penyelesaian atau DP Adalah daerah yang memenuhi keempat pertidaksamaan tersebut Demikian cara membuat model matematika dari sebuah pernyataan kontekstual Sampai dengan melukis sistem pertidaksamaan yang terbentuk hingga menentukan daerah penyelesaian suatu pertidaksamaan Selanjutnya kita dapat menggunakan pengetahuan ini untuk menentukan nilai optimal dari suatu fungsi objektif atau fungsi sasaran dalam program linier Sampai jumpa pada materi berikutnya Selamat belajar!